Kepala Dinas Pendidikan DKI No. 1363 Tahun 2021 dan surat keputusan bersama empat menteri, sekolah yang berada di zona PPKM level 1 dan 2 wajib menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% setiap hari. Durasi belajar maksimal 6 jam pelajaran. Untuk melaksanakan hal ini, sedikitnya 80% tenaga pendidik dan 50% warga masyarakat lansia di sekitar sekolah sudah mendapat vaksin COVID lengkap. Siswa yang mayoritas sudah mendapat dua dosis vaksin COVID mengaku senang kembali ke sekolah. Meski ada aturan-aturan yang harus dipatuhi terkait protokol kesehatan. Saya sangat senang tentunya karena sudah lama tidak ketemu teman-teman. Lalu belajar kalau di PJJ itu kan kurang masuk gitu, ilmu yang saya dapatkan. Kalau di sekolah kan saya ketemu guru, jadi ilmunya ya lebih masuk aja. Jaga jarak, duduknya juga belum terlalu dempet-dempet. Kita juga tidak boleh berbagi makanan, saling meminjamkan alat tulis juga tidak boleh. Harus tetap mengganti masker setiap tiga jam. Suasana serupa terlihat di SD Mampang, Prapatan 03 dan 05. Lebih dari 500 siswa hadir pada hari pertama semester genap tahun ajaran 2021-2022. Jam belajar dimulai dari jam 7 sampai jam 10.45. Itu maksimal 6 jam pelajaran untuk kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 1-nya kita ambil kelas 1 dan kelas 2, 3 jam pelajaran. Karena kita lokalnya hanya ada 6, sementara rombol ada 7. Jadi kelas 1 dan kelas 2 nanti bergantian. Jadi kelas 1 masuk pagi sampai jam 8.45. Kemudian setengah jam kemudian kita semprot, disinfektan. Baru nanti masuk yang kelas 2. Ikatan Dokter Anak Indonesia Idayi mencatat bahwa kasus positif COVID-19 pada anak di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia. Selaras dengan itu data Kementerian Kesehatan per Maret 2020 sampai Desember 2021 menunjukkan meski terjadi tren penurunan yang cukup signifikan terutama sejak bulan Juni hingga bulan Agustus lalu angka positif COVID-19 pada anak terutama di usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan juga 16-18 tahun masih cukup tinggi. Terlebih dengan masuknya varian Omikron ke Indonesia, pembelajaran tatap muka sejatinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati baik pelaksanaannya maupun juga pengawasannya. PLT Dirjen Kesehatan Masyarakat Kartini Rustandi dalam webinar Senin Pagi menyatakan adanya kasus-kasus positif COVID-19 pada siswa maupun guru saat pembelajaran tatap muka tahun lalu disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya protokol kesehatan yang longgar dan tidak berjalannya fungsi satgas di sekolah. Peduli lindungi, ada pemeriksaan suhu, tetapi ketika dia bermain, dia tidak memasang maskernya dengan baik. Mereka tidak menjaga jarak. Kemudian ruangan diisi dengan orang yang cukup padat. Aliran udaranya tidak baik, artinya protokol kesehatan kita tidak dilakukan dengan baik. Satgas tidak berjalan dengan baik. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait pembelajaran tatap muka. Salah satunya, untuk menerapkan tatap muka 100%, guru sudah harus divaksinasi lengkap. Selain itu, anak yang dapat masuk sekolah juga harus sudah mendapat vaksin lengkap dan tidak memiliki komorbit. Pembelajaran tatap muka dapat digelar secara hybrid atau 50% luring dan 50% daring jika ditemukan transmisi varian Omikron. Ini bisa dilakukan dengan catatan positivity rate di bawah 8% dan anak serta guru sudah divaksinasi 100%. Mardika Utama, Yoga Aris Pratama, Jakarta.